Assalamualaikum sahabat kasih Palestina Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya Jangan skip iklannya juga ya Karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina Assalamualaikum sahabat kasih Palestina Di video kali ini kita akan memberikan beberapa ide buka puasa ala Palestina Yang bisa kamu coba loh Dan pastinya sangat cocok nih di lidah orang Indonesia Nomor 1, Baklava Makanan Palestina yang pertama adalah baklava Makanan ini terdiri dari beberapa lapisan pastry Dengan isian potongan pistachio, almond, ataupun walnut yang sudah dicincang Wah, isiannya sehat banget ya guys Lalu diatasnya disiram dengan air sirup ataupun madu Terlihat renyah dan memiliki citra rasa yang manis Sepertinya cocok banget nih dengan lidah orang Indonesia Nomor 2, Humus Ini bukan bubur ya guys Memang terlihat seperti bubur ataupun oatmeal Tapi ini makanan yang sangat legendaris di Timur Tengah Namanya Humus Makanan ini terbuat dari campuran wijin giling, kacang arab, garam, bawang putih, dan ditambah dengan campuran minyak jaitun Selain bisa dimakan secara langsung Kalian juga bisa dijadikan sebagai cocolan menggunakan roti, bola ayam, ataupun daging Bisa dijadikan peganti saus ya guys Hihihi Nomor 3, Sahlab Sekilas seperti puding ya guys Tapi ini minuman lho Minuman yang hanya ada di bulan Ramadan Wah, langka juga ya Minuman ini terbuat dari susu panas Dicampur dengan tepung, sahlab Lalu ditambahkan gula dan tidak lupa bumbu pemanis dari si kayu manis Di atasnya dilengkapi dengan taburan kacang-kacangan Terlihat creamy sekali ya guys Minuman ini bisa dinikmati saat masih hangat ataupun sudah dingin Ada yang berminat untuk mencoba? Nomor 4, Sis Kebab Kebab sudah tak asing lagi di telinga dan lidah orang Indonesia Biasanya kebab identik dengan orang Turki Tapi kebab yang satu ini berbeda lho guys Malah terlihat seperti sate ya Nah, ini dia kebab ala Palestina Sis Kebab Cara membuatnya ternyata cukup simpel nih Cukup sediakan daging ayam, ataupun kambing, atau juga bisa daging sapi Lalu dimarinasi oleh beberapa rempah-rempah ala Timur Tengah Lalu ditusuk dan langsung dipenggang deh Sate banget ya bagi orang Indonesia Tapi bedanya dengan sis kebab yaitu di setiap tusukannya Daging diselang-selingkan dengan potongan sayuran Wah, sate persis sehat nih Simpel banget dan pastinya cocok banget di lidah orang Indonesia Bisa dicoba buat di rumah sendiri nih untuk buka puasa nanti Nomor 5 Maklubah Jika di Indonesia ada nasi liwat Maka di Palestina ada maklubah Makanan ini sudah sangat populer di kalangan wisatawan dunia yang pernah ke Palestina Bahan utama dari makanan khas Palestina ini sendiri terdiri dari nasi, bumbu, rempah-rempah, daging, ayam, ataupun bisa juga daging kambing dan tak ketinggalan sayuran sebagai pelengkap Menariknya, makanan ini dihidangkan dengan cara membalikan panci yang digunakan untuk memasak Dan kemudian dihidangkan langsung di atas piring Biasanya makanan ini juga diberi taburan seperti kacang almond, kacang tanah, daun seledri, dan juga kismis di atasnya Sedikit sejarah tentang nasi maklubah yang pertama kali dihidangkan ketika merayakan keberhasilan pembebasan kota Alkut Pada saat itu, salah seorang merobito Alakso mengatakan Hidangan ini, kemenangan ini memiliki makna keteguhan, ketegaran, tekad, dan kekukuhan Sangat menarik ya guys, kisah dibalik sebuah makanan Gimana sahabat kasih Palestina? Tertarik ingin mencobanya untuk buka kuasa nanti Simpel, sehat, dan mengancita rasa yang baru Pastinya sangat cocok nih untuk lidah orang Indonesia Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya